Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait perkembangan yang terjadi pada novel Baswedan penyidik KPK yang kemarin ini dari hasil di pengadilan orang yang menyiram novel Baswedan itu dituntut satu tahun penjara oleh jaksa banyak kalangan yang menilai ini tidak adil banyak politisi akademisi masyarakat yang menilai dimana letak keadilan banyak kasus yang serupa teman-teman ternyata hukumannya itu ada yang 8 tahun sampai 20 tahun tetapi mengapa pada kasus novel Baswedan ini pelakunya hanya dituntut satu tahun penjara dan bagaimana nanti keputusan dari hakim apakah hakim akan mengikuti tuntutan karena biasanya tuntutan itu misalkan tuntutan 5 tahun ini bisa difonis 3 tahun atau 2 tahun tetapi kalau tuntutannya rendah ini yang menjadi persoalan karena masyarakat mempertanyakan publik mempertanyakan rasa keadilan untuk novel Baswedan karena bagaimanapun juga novel Baswedan adalah penyidik KPK beliau menjalankan tugas negara karena kalau kita lihat kronologinya teman-teman ketika novel Baswedan ini setelah sulat subuh ini dipopong oleh 2 orang kemudian orang itu menyiram air keras di muka novel Baswedan kemarin di pengadilan ini jaksa mengungkapkan alasan kenapa menuntut 2 orang yang menyiram novel Baswedan ini dengan tuntutan 1 tahun alasannya bahwa 2 orang itu teman-teman telah minta maaf ini pun menjadi masalah kepada siapa yang minta maaf kepada novel Baswedan apakah novel Baswedan itu menerima permintaan maafnya itu yang pertama kedua alasannya adalah bahwa tidak ada niat tidak ada kesengajaan untuk menyiram muka karena inginnya itu menyiram badan nah ini juga menjadi pertanyaan apa mungkin orang yang punya kesengajaan alasannya itu dendam kemudian menyiram novel milih-milih menyirakan badannya atau apa ini saya pikirkan tidak mungkin saya punya pandangan tetap ia menyiram di bagian muka itu teman-teman yang terjadi pada novel Baswedan dan sebenarnya novel Baswedan itu teman-teman juga melakukan protes beberapa kali dia menyatakan bahwa dia agak pesimis dengan peradilan terhadap kasus orang yang menyiram dirinya karena dari penyidikan kemudian tuntutan ini ada hal yang aneh ada hal yang tidak beres ini beberapa kali disampaikan oleh novel Baswedan nah teman-teman saya akan bacakan artikel yang juga cukup menarik terkait novel Baswedan ini saya baca dari CNN Indonesia teman-teman tiga penyiraman air keras dengan tuntutan lebih dari kasus novel jadi tiga kasus penyiraman terhadap orang lain ini tuntutannya lebih besar lebih banyak daripada yang kasus yang menimpa novel Baswedan kita baca teman-teman lembaga bantuan hukum LBH Jakarta mempertanyakan alasan pihak kejaksaan hanya menuntut dua terdakwa dalam kasus penyiraman air keras darah penyirik KPK novel Baswedan rahmat kadir mahu lete dan rony bugis dengan pidana satu tahun penjara jadi ini LBH lembaga bantuan hukum juga mempertanyakan kenapa orang yang menyiram kemuka novel Baswedan itu hanya dituntut satu tahun penjara mereka menilai tuntutan tersebut terlampau ringan untuk kasus tersebut bahkan kasus novel ini tuntutannya jauh lebih ringan dibandingkan kasus-kasus serupa yaitu tentang penyiraman air keras kemudian saya kutip dari pernyataan LBH mengapa pelaku penyiraman air keras ke novel Baswedan hanya dituntut satu tahun penjara sedangkan pada kasus serupa bisa mencapai 8 tahun bahkan 20 tahun ini ucap LBH sebanyak tiga tuntutan jaksa di tiga kasus penyiraman air keras kemudian dibandingkan dengan tuntutan jaksa terhadap Rahmat dan Roni kasus pertama adalah penyiraman air keras yang dilakukan Roslam terhadap istri serta mertuanya pada 18 Juni 2018 jaksa menuntut Roslam sebagai terdakwa dengan pidana penjara 8 tahun majelis hakim PN Pekalongan akhirnya menjatuhkan fonis yang lebih berat kepada Roslam yaitu 10 tahun penjara jadi ini kasus nyata teman-teman Roslam ini menyiram air keras ke istri dan bertua ini oleh jaksa dituntut 8 tahun tetapi oleh majelis hakim ini di fonis 10 tahun luar biasa jadi ini menunjukkan keadilan menurut saya teman-teman apapun alasannya tindak kekerasan itu kan tidak boleh kalau ada hal-hal yang menyangkut rumah tangga maka sebaiknya diselesaikan bukan dengan menyiram air keras karena itu hakim memfonis Roslam dengan 10 tahun penjara 10 tahun teman-teman bandingkan dengan tuntutan kepada penyiram air keras darab novel hanya dituntut 1 tahun padahal Roslam ini dituntut 8 tahun dan hukumannya oleh hakim diputuskan 10 tahun itu pertama berikutnya adalah kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh Rika Sonata terhadap suaminya pada Oktober 2018 Rika yang diketahui menyewa preman untuk menyiram suaminya dengan air keras kemudian dituntut jaksa dengan pidana penjara 10 tahun jadi jaksa menuntut Rika ini dengan tuntutan 10 tahun penjara Majelis Hakim PN Bengkulu lalu menjatuhkan fonis lebih berat yaitu 12 tahun penjara untuk Rika ini jelas teman-teman jadi Rika karena menyiram air keras kepada suaminya ini dituntut oleh jaksa ini 10 tahun penjara tetapi oleh Majelis Hakim malah diperberat menjadi 12 tahun penjara kita 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 bandingkan dengan kasus yang menimpa yaitu novel Baswedan menyiram air keras kemukanya padahal dia pejabat publik novel Baswedan adalah pejabat atau orang yang bertugas untuk dalam pemberantasan korupsi di KPK tugas berat dari novel Baswedan ini luar biasa masa penyidik KPK yang diseram air keras ini hanya dituntut penyiramnya itu satu tahun penjara dimana rasa keadilan karena seperti Rika ini adalah orang yang menyiram menyewa preman ini difonis 12 tahun penjara dengan tutupan 10 tahun kemudian yang ketiga teman-teman penyiraman air keras yang dilakukan oleh Herianto kepada istrinya hingga meninggal dunia pada 12 Juli 2019 jaksa menuntut Herianto dengan pidana penjara 20 tahun tuntutan jaksa itu kemudian dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Bengkulu berangkat dari itu LBH Jakarta mengingatkan bahwa penyiraman air keras terhadap novel merupakan kasus high profile alias besar dimana para terdakwanya merupakan anggota polisi itu teman-teman beberapa kasus yang serupa sebenarnya penyiraman air keras ternyata ada yang dituntut 10 tahun 8 tahun bahkan ada yang 20 tahun penjara paling kan dengan novel Baswedan penyiram air keras hanya dituntut satu tahun penjara pertanyaannya adalah dimana letak keadilannya kenapa orang lain yang menyiram air keras ini dituntut dengan tuntutan yang berat ada 10 tahun 8 tahun 20 tahun sementara novel hanya pelakunya dituntut dengan 1 tahun lalu bagaimana ini keadilan hukum di Indonesia bukankah hukum itu kalau kita melihat gambarnya teman-teman itu sebuah timbangan timbangan itu seperti ini jadi lurus tidak melangkung tidak berat sebelah lurus inilah yang kita harapkan hukum harus menjadi panglima hukum itu untuk semua masyarakat tidak pandang bulu apakah itu pejabat pengusaha rakyat kecil semua harus sama di mata hukum itu teman-teman terkait kasus novel Baswedan yang ini lagi menjadi sorotan publik kenapa hanya satu tahun penjara apakah karena sudah minta maaf atau tidak sengaja padahal kalau kita lihat waktu dia menyiram itu dia memang sudah disiapkan artinya jauh sebelum subuh itu dia kan sudah menyiapkan air keras itu sudah disiapkan ketika novel Baswedan setelah surat subuh kemudian jalan kaki waktu pulang maka dua orang dari belakang ini menyiram air keras kepada novel Baswedan dimana letak tidak sengajanya padahal kalau kita melihat secara umum itu adalah sengaja itu teman-teman yang kita bahas hari ini dan bagaimana pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena pendapat teman-teman akan sangat bermanfaat kepada teman-teman yang lain dan terakhir jangan lupa teman-teman tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati